Pemirsa tim penyidik Renakta di Treskri Mumpolda, Jambi terus mendalami kasus aborsi yang dilakukan oleh mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Jambi. Saat ini penyidik memeriksa 10 orang saksi untuk menetapkan tersangka baru. Tim penyidik Subit Renakta di Treskri Mumpolda, Jambi periksa 10 orang saksi terkait aksi aborsi yang dilakukan oleh seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Jambi yang heboh beberapa waktu yang lalu. Pasca penemuan janin bayi tujuh bulan di aliran Sungai Putri, Danau Sipit. Kasubit 4 Renakta di Treskri Mumpolda, Jambi, AKBP, Christian Adi Wibawa mengatakan, pemeriksaan 10 orang saksi dilakukan untuk menemukan alat bukti baru terkait perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. 10 orang tersebut diantaranya pihak keluarga tersangka dan perawat yang menangani R pasca aborsi. Christian menuturkan bahwa pihaknya juga akan menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut. Seperti orang yang menyuruh dan membantu proses aborsi serta membuang janin. Namun pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap saksi yang telah diperiksa. Pembangunan ataupun proses penyelidikan dan penyelidikan penemuan mayat bayi yang terjadi pada tanggal 31 Oktober kemarin di res area tepatnya di jembatan tempat wisata dari Titelanai sana dan Osipin. Saat ini untuk penyidik Sudin 4 Rehnata, Direktur Kepala Umum telah melakukan beberapa pemeriksaan saksi. Tujuan daripada pemeriksaan saksi ini adalah untuk menemukan alat bukti. Alat bukti terkait masalah perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. 10 saksi sudah kita lakukan pemeriksaan dari orang yang menemukan berupa anak-anak, kemudian juga dari pihak salah satu perawat, kemudian orang tua, kemudian sepupu, dan beberapa orang yang sudah kita periksa sesuai dengan peran masing-masing. Peran masing-masing saksi tersebut. Nah setelah itu kita akan melakukan kelengkapan berkas dan berkoordinasi dengan jaksa, dan segera kita kirim berkas tersebut ke CBU. Untuk orang tua dari laki-lakinya sendiri Pak? Orang tua dari tersangka maksudnya? Ya tersangka. Sudah kita periksa juga, kita periksa atas nama Z, kapasitasnya saksi. Yang bersangkutan tinggal di Tempo ya, di Kecamatan Sel Serumpun. Dan kemarin malam sudah kita lakukan pemeriksaan. Dan hari ini rencana akan kita lakukan pemeriksaan terhadap rekannya juga, yang pada saat itu dihubungi atas nama inisial C sama dengan R. Dan kita juga akan menguat, menguat, mengungkap peran masing-masing tersebut. Apa yang dilakukan terkait dengan perbuatan daripada tersangka. Selain itu, penyidik saat ini tengah berusaha memeriksa handphone tersangka yang mana pasca aksi aborsi, tersangka sengaja menonaktifkan handphonenya. Sehingga penyidik meminta bantuan tim IT Resmob dan Cyber di Treskrim Mopolda, Jambi untuk memeriksa handphone tersangka yang saat ini belum bisa diakses. Pemeriksaan handphone ini dilakukan untuk mendapatkan pentujuk baru terkait pihak-pihak yang terlibat dalam aksi tersebut. Dimas Sanjaya, Jek TV, melaporkan.